Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni membantah bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL menghilang. Sahroni memastikan ada kegiatan SYL yang tidak bisa ditunda. Dikatakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo telah memerintahkan SYL untuk segera kembali ke Indonesia. Sahroni menyebut, SYL akan kembali pada tanggal 5 Oktober tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, angkat bicara terkait kabar hilangnya Menteri Pertanian, Mentan. Syahrul Yassin Limpo, SYL, usai melakukan kunjungan kerja di Eropa. Dikatakan jurubicara KPK Ali Fikri, pihaknya akan terus menuntaskan perkara dugaan korupsi di Kementan. KPK tak terlalu ambil pusing ihwal, menghilangnya, Mentan. Ali mengatakan, KPK pada waktunya akan menyampaikan kepada publik terkait konstruksi perkara dugaan korupsi di Kementan ini. Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian, Wamentan. Harfik Hasnul Kolbi mengatakan pihaknya belum mengetahui keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang terjerat kasus korupsi di KPK. Pihak Kementan kata dia, masih mencari posisi keberadaan SYL usai kunjungan kerjanya ke luar negeri. Berdasarkan informasi terkahir, kata dia, SYL pulang dari Spanyol ke Indonesia dengan beberapa pejabat Kementan. Hanya saja karena permasalahan tiket, mereka tidak satu pesawat, dan akhirnya terpisah saat pulang ke Indonesia. Harfik membantah belum teridentifikasinya keberadaan Mentan SYL karena kabur dari kejaran KPK. Harfik mengaku belum ada kontak sama sekali dengan Mentan SYL usai kunjungan kerja ke luar negeri. Komunikasi terkahirnya yakni sebelum Mentan menghadiri acara model pertanian Screenhouse Horticultura di wilayah Almeria, Spanyol. Terima kasih. Jangan lupa untuk menonton!